Hai colokin ke sini guys set Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi bersama saya guys guys di video kali ini guys kita akan membuat sebuah alat untuk bisa menghidupkan sebuah lampu LED di 220V guys dan terutama alat ini bisa kita gunakan ketika listrik padam ya guys atau tidak ada listrik atau listrik mati guys ya oke guys yang pertama kita akan siapkan dulu sebuah transistor di sini guys ya ini bahan yang pertama guys ya sebuah transistor dengan nilai yang sama yaitu adalah D1047 guys seperti ini guys ya langsung aja kita akan saudara ya seperti ini yang satu disini kemudian yang satu laginya kita balik seperti ini guys nah ini guys kita akan solder terlebih dahulu ya guys ya kita kasih tenor secukupnya saja ya guys ya ini dia nah kita akan menyatukan kaki-kaki ini ya guys ya komponen ini guys seperti ini guys udah kita solder ya guys ya Nah yang satu menghadap ke sini dan yang setelah lagi menghadap ke sana guys kemudian setelah ini ini kita akan pasangkan sebuah trans sebuah resistor guys maaf guys sebuah resistor dengan nilai 1 kilo ohm guys setengah watt ya guys ya kita akan pasangkan di sini ya guys di sini ya guys nah yang ini guys ini kalau salah ini bakal enggak nyala gitu guys ya makanya jangan sampai salah guys kemudian yang ini ini satunya kita sambungkan ke sini guys nah seperti ini guys kita solder lagi guys sampai bener-bener nempel aja ya Nah ya seperti ini guys sampai ini hasilnya bulat seperti ini just ya nggak papa guys satu lagi Sekarang kita akan solder lagi geser resistor dengan nilai yang sama yaitu adalah satu kilo ohm guys kita solder sebelah sini nah seperti ini kemudian kita solder lagi kesini guys nah kaki yang tengah juga ya guys ya seperti ini guys kita solder lagi guys set nah seperti ini guys oke guys jadi yang sudah kita rakit seperti ini guys ya ini dia alatnya udah kejadi ya guys ya sekarang yang tinggal kita siapkan selagi yaitu adalah sebuah ini dia guys sebuah trapo ya guys ya di sini kita menggunakan trapo CT ya CT eh apa sebutnya CT 5 ampere guys ya ini trapo bekas ya guys ya jadi kita akan menggunakan sebuah alat ini guys ya supaya bisa menghidupkan lampu LED 220 volt itu guys ya untuk sebuah persediaan ketika mata listrik guys Oke guys langsung aja guys ya ini dia trapo nya guys seperti ini guys dan kita akan kasih kabel terlebih dahulu guys ya di sini guys di 12 pole guys ya ini dia 12 pole 12 pole guys ya Oke kita akan solder dulu guys di sini guys ya di kaki trapo ini guys ya ini dia kabelnya kita solder seperti ini tunggu kering sebentar dan sudah kering dan satunya juga sama ya guys ya di 12 pole guys jangan eh jangan jangan ke yang lain guys ya Oke seperti ini guys ini terhubung setelah seperti ini terhubung kita akan benting ya guys ya seperti ini tuh guys nah ini trapo nya sudah berdebu-debu-debu gitu guys ya karena ini udah lama banget dan ini udah Oh apa sebutnya nggak dipakai-pakai gitu guys ya dan ini semuanya ini kita akan kasih timah dulu guys seperti ini nah seperti ini aja ya sudah ya guys Nah setelah seperti ini guys kita akan sambungkan kesini aja ya ke kaki yang tengah guys ke kaki yang tengah ya guys ya pada sebuah transistor itu ya guys ya ke kaki yang tengahnya guys yang bisa kalian lihat di sini ya kita akan solder di sini ya guys ya Nah di sini guys tengah dan satunya pun juga sama ya guys ya yaitu di kaki yang tengah guys jangan sampai salah nyambung ya guys ya oke kaki yang tengah ini dia nah seperti ini Oke guys udah kita sambungin ya guys ya ke kaki yang tengah seperti ini tuh guys dan kita pasangkan stiker ini ya guys ya yaitu di outputnya guys di sini guys di output terapa itu ada tulisan 0 dan 2002 240 volt kita pasangkan ke 0 sampai ke ujung aja guys ya oke ini dia guys ini yang nolnya di sini ya guys ya ini untuk outputnya guys untuk output nanti kebeban lampu yang bakal kita hidupkan ya guys ya yang bakal mau kita hidupkan guys seperti ini Oke guys seperti ini ya guys ya ini udah kita sambungin seperti ini guys aduh ininya menciut guys dan udah guys ya seperti ini guys setelah seperti ini guys kita akan hidupkan dia menggunakan adaptor guys ini dia guys adaptornya ya guys di sini saya menggunakan adaptor 12 volt 3 ampere ya guys ya jadi adaptor ini fungsinya yaitu adalah sebagai sumber listriknya ya guys ya tetapi yang lebih bagus itu yaitu adalah menggunakan aki motor atau aki mobil lagi ya karena di sini tegangannya sama 12 volt jadi saya menggunakan adaptor guys karena saya juga eh sebutnya apa belum punya akinya guys masalahnya guys ya belum punya baterai yang 12 volt guys tapi ini hanya sebagai contoh aja guys ya karena tegangan aki dan tegangan aki mobil tegangan aki mobil atau motor itu sama guys saya tegangan sama dengan adaptor ini guys yaitu adalah 12 volt jadi ini hanya sebagai contoh aja guys jadi buat kalian yang ingin membuat alat ini berarti kalian harus punya aki ya siapnya aki motor atau aki mobil supaya alat ini bisa bekerja ya guys ya sebagai apa eh sebagai penyimpanan listrik dikala nanti dalam keadaan mati listrik ya guys ya seperti itu guys ya oke langsung aja ya guys ya kita akan pasangin adaptor ini guys ini ujungnya kayak gini tuh guys ya ujungnya karena kayak gini kita akan pasang kabel terlebih dahulu ya guys ya di sini kita akan pasang kabel ini dia ini kabelnya guys ini kabel untuk positif ya ini positifnya ya guys ya yang ada tulisan CT ini ini adalah positif guys yang ada tulisan CT yaitu adalah positif ya guys ya jangan sampai salah guys nih ya nah guys disini tuh ya ini catenya positif guys kemudian ini nah yang ini nah ini dia ini adalah negatifnya guys yang kita sambung langsung seperti ini tuh ya nah ini dia kita akan sambungan logis kita konsol logis di sini guys ya 23 Wah nah langsung nempel ya eh copok guys coplok nah ini guys oke guys udah nempel guys ya jadi ini untuk negatifnya ya guys ya ini negatif disini warna kabel nggak ngaruh lagi sih intinya ini negatifnya nah ini negatif dan ini yang nempel keterapa udah positif Oke guys sekarang kita akan colokin gue guys ya ke step kontak ini deh guys ya kita akan colokin seperti ini dulu bisnis ini adaptornya ada lampunya guys tuh kan wih keren guys ada warna hijau hijaunya guys nah seperti ini ya guys Oke ini dia ini listrinya guys di sini ya jadi ini untuk negatifnya kita masukin ke sini seperti ini set kemudian untuk positifnya ini masukin ke sini ya ke lubang ini dia sah nah ini udah nyala guys udah nyala nih guys udah nyala guys ya kita akan lihat guys menggunakan lampu ini disini bisa disini saya menggunakan lampu ke 220 volt ya kita lihat dulu nah ini dia 170-220 volt 50-60 Hertz guys berapa waktunya waktunya ini 7 watt ya oke kita akan lihat guys sebelum kita colokin ke sini listrik yang ini ya bisa kita bikin kita colokin dulu ke sini guys ya ini kondisinya menyala tangganya atau enggak ya harus ketarik guys nah 13 oke tuh nyala guys ya oke nyala guys ya ini 220 volt guys Oke kita coba kita akan nyalain kesini sekarang ke alat yang kita bikin ini 1-2-3 tuh guys terangnya sama ya guys ya sama seperti menggunakan ke listrik tmn ini guys sama tugas terangnya terang banget guys ya wuah keren guys jadi ini kalau kita cabut guys ininya ini bakal mati guys nih kita buktikan ya tuh mati dia guys langsung mati guys ketika kita colokin lagi wah dia hidup guys tuh kayak gini guys ya Nah kayak gitu guys jadi di alat ini itu bisa kita gunain ketika kondisi di rumah kita itu lagi keadaan mati listrik atau mati lampu lagi sih ya dengan alat ini kita bisa menghidupkan sebuah lampu LED ini biasanya jadi ini cocok banget buat kalian yang membutuhkan penerangan seperti itu ya guys ya yang penting kalian harus punya apa satu yaitu adalah aki ya guys ya aki motor atau aki mobil guys dengan tegangan 12V guys ya ya seperti ini guys ya tuh ya Nah cara pembuatannya intinya seperti inilah ya guys ya tuh ini ini tujuh watt loh guys ya coba kita akan ganti dulu guys si lampu ini kita akan ganti ya guys ya kita coba dulu guys ininya positifnya Oke kita coba dulu dan disini saya menggunakan lampu LED ini ya guys ya yang 10watt gitu ya yang tadinya tadi tujuh watt ini 10watt ya cuma ini penutupnya itu udah copot guys ya copot dia guys Oke kita akan masukin dulu guys kesini guys ya seperti ini Oke guys kita akan coba lagi ini dah positifnya kesini ya dan lampu lednya menyala guys ya sangat terang guys ya sangat terang banget ya sudah ya keren juga guys jadi ini cukup banget buat kita yang dalam keadaan materi sih guys ini penerangannya cukup sempurna juga ya guys ya dan mungkin ini cukup lagi saya buat eh menerang menerangi dari kegelapan ya guys menuju sekian dulu aja ya guys ya video dari saya guys semoga video ini bisa bermanfaat guys buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like comment dan subscribe guys terima kasih guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap guys